selamat menikmati J.K. Saragi yang bakal menjalani debut di UFC pada 19 November di Las Vegas Petarung berjulukan tendangan maut tersebut akan bertarung di oktagon menghadapi petarung asal Brazil, Lucas Alexander Sebelumnya, J.K. Saragi harus memendam kesempatan untuk menjalani debutnya di UFC karena dua calon lawannya menyatakan mundur karena alasan tertentu Calon lawan pertama petarung berusia 28 tahun tersebut yakni Jess Butler yang menyatakan mundur karena cedera Lalu tak berselang lama UFC mengutarakan jadwal J.K. akan berhadapan dengan Charlie Campbell akan tetapi rencana duel tersebut batal setelah petarung berjuluk kanibal itu menarik diri karena tak bisa turun ke 145 pound Dilema, ya karena begini, saya sudah menjalani 4 bulan hingga 5 bulan latihan kok mundur tapi pas sudah ada lawan, dua hari kemudian mundur, ini semoga lawannya tidak mundur Tolonglah, semoga diberikan kesehatan dia soal kalah menang di pertarungan itu biasa kata J.K. Saragi sebelum menjajal debutnya di oktagon UFC J.K. Saragi telah menjalani pemusatan latihan selama 5 bulan selama menjalani kem pelatihan tersebut J.K. menjalani pembenahan di sisi strategi permainan agar tidak terbawa dalam ritme permainan lawan kondisi disini puji Tuhan baik-baik saja kendala-kendala selama latihan paling cuma keseleo dan itu biasa kami alami selain itu, berjalan dengan lancar kalau strategi, sesuai dengan instruksi pelati saya bermain di stand up fighting jadi ketika lawan takedown saya, saya berusaha keluar kembali lagi ke permainan saya stand up fighting kalau bicara TKO, itu menurut saya berbicara tentang keberuntungan saja tapi mudah-mudahan saya memberikan yang terbaik di pertarungan nanti saya harus optimis memberikan kemenangan kata J.K. Saragi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!